Intro Menteri Zulkifli Hasan terlibat korupsi impor gula Kejagung resmi nyatakan kasus naik ke penyidikan Siang tadi sejumlah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus masuk menuju gedung utama Kementerian Perdagangan Di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat Penyidik datang untuk melakukan penggelidahan terkait dugaan korupsi impor gula Setelah Kejagung menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan Kejaksaan Agung menyebut telah menaikkan kasus dugaan korupsi impor gula ke tahap penyidikan Setelah menemukan adanya bukti yang cukup dalam kasus ini Satu pelanggaran pidana yang ditemukan kejagung Dugaan penyalahgunaan Wemenang dengan memberikan izin impor ke pihak tak berwenang Dan melebihi batas kuota maksimal Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kurun periode 2015 hingga 2023 Dimana setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan tim perkeyakinan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup Sehingga disimpulkan telah terjadi peristiwa pidana di dalam perkara-perkara dimaksud Juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah Kantor Mendak di Gelenak Ya Mendak itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar ya Tapi mudah-mudahan walaupun ada badai yang hampir setahun yang lalu sampai sekarang gak kelar Apa urusan minyak lah Minyak goreng, urusan besi, urusan garam, urusan macam-macam Tentu ini agar kita dukung agar bisa tuntas Sehingga yang akan datang bisa berjalan dengan baik Ya badai, jadi pelan-pelan mudah-mudahan kemarin kan kemendak sudah Lebaran, Natal, tahun baru sudah bisa dikendalikan ya Jadi badai itu masih ada sampai sekarang sisanya Mudah-mudahan nanti bisa diselesai Sudah ada undang-undang Ini perlu saya ingatkan Ada semuanya Baik pusat maupun daerah Dalam penggunaan yang namanya anggaran Di APBD Mendagri coba, saya mau lihat 10 miliar untuk stunting Cek Perjalanan dinas 3 miliar Yang benar-benar untuk beli telur itu Enggak ada 2 miliar Kalau kita gak bisa berkuasa Kita ikut yang berkuasa Itu aja ya Ini, ini, ini mempunyai Bang Ray ngomong sekali Saya bilang, 2024 ini Saya aku yakin Semua kekuatan termasuk partai politik Sangat berhitung dan berhati-hati Mengapa? Karena kalau kalah meleset Bos masuk penjara Kalau kalah masuk penjara ini Kenapa begitu? Masalahnya banyak semuanya kan? Semua politik Jadi cari suaka bersama-sama Jadi penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik Bukan, maksud saya Kita kan tahulah Kita gak usah Jadi bura-bura dalam penggunaan Berarti keputut nih Begini Semua partai politik ini kan bermasalah Ini jadi headline nih Jadi partai politik 2024 ini semua partai politik Pasti berhitung natang Gak boleh kalah Kalau kalah pasti penjara Itu fakta politik Bukan agenda politik perunjuk Itu fakta politik Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang Sekara dugaan tidak pidana korupsi Penyalahgunaan kewenangan Dalam kegiatan importasi gula Di kementerian perdagangan Periode tahun 2015 sampai dengan 2023 Perbuatan tersebut Antara lain diduga Dalam rangka Pemenuhan Stok gula nasional Dan Stabilisasi harga gula nasional Kementerian perdagangan Diduga telah Secara melawan hukum Menerbitkan Persetujuan impor gula Kristal mentah Atau GKM Yang dimaksudkan untuk diolah Menjadi gula kristal putih Atau GKB Kepada pihak-pihak Yang diduga tidak perlu Informasi Dari Kepala PPATK Waktu itu Abdul Somad Ya Pak Samad Abraham Samad Abraham Samad Yang mengatakan begini Kalau saja di dunia pertambangan ini Kita bisa menghapus celah-celah korupsi Maka setiap kepala Orang Indonesia itu Setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah Tanpa kerja apapun Setiap Anak kecil Dan sebagainya 20 juta setiap bulan Gratis dari negara Itu Abdul Samad Dan itu diliput oleh semua media Oleh sebab itu Jejak digitalnya masih ada Kejaksaan Agung Memumumkan hasil penyelidikan Di Kementerian Perdagangan Terkait impor gula Kejagung menemukan Pelanggaran yang dilakukan Pejabat Kementerian Perdagangan Pada periode 2015-2023 Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi Mengungkapkan pelanggaran Yang dilakukan Kementerian Perdagangan Kejagung juga telah menemukan Barang bukti yang telah Mencurus pada pidana Perkara yang dimaksud adalah Satu perkara dugaan Tindak pidana korupsi Penyalahgunaan kewenangan Dalam kejahatan importasi gula Di Kementerian Perdagangan Periode 2015-2023 Ketakun tadi Dalam Perferensi Padas Di Kujudsa Agung Jakarta Selatan Selasa 3 Oktober Yang melanjutkan Perbuatan tersebut Antara lain Diduga dalam rangka Memenuhi stok gula nasional Dan stabilitasi Harga gula nasional Kementerian Perdagangan Yang diduga telah Melawan hukum Tanda debatkan Persetujuan impor gula kristal Mentah atau Yang dimaksudkan Untuk diolah menjadi Gula kristal putih Kepada pihak-pihak Yang diduga Tidak berwenang Jelasnya Tak hanya itu Dikatakan Kuntadi Kemendak diduga Juga telah Memberikan izin Batas kuota impor Memlebihi aturan Selain itu Kementerian Perdagangan Juga diduga telah Memberikan izin impor Yang lebih batas Kuota maksimal Yang dibutuhkan oleh Pemerintah tegasnya Kejaksaan Agung Menaikan status Kasus Dugaan korupsi Impor Persinggulan di lingkungan Kementerian Perdagangan Periode 2015-2023 Dalam hal ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus Kejagung RI Kuntadi menyampaikan Bakal membuka peluang Untuk memanggil Berbagai pihak Termasuk Menteri Perdagangan Zulkif Lihasan Sementara itu Kejagung telah Menggeledah kantor Kementerian Perdagangan Terkait kasus Dugaan penyalahgunaan Memenang impor gula Pada selasa hari ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pindana Khususus Khusus Kuntadi mengatakan Penggeledahan dilakukan Penyidik usai resmi Menaikan kasus tersebut Ketahap penyidikan Kuntadi mengatakan Dari hasil penyidikan Diduga Tindak Pindana Kruksi Itu terjadi Di Kemendak Dalam Periode 2015-2023 Penyidik Kata dia Menduga Dalam terjadinya Penyalahgunaan Pewenang dalam Kebijakan importasi gula Terkait Pemenuhan Stok gula rasional Dan Stabilitasi Harga Tindak Pindana Kruksi Ketahap penyidikan Ketahap penyidikan